selamat menikmati oke kita coba aja ya langsung ya jadi perkenalkan semuanya coba dikari semuanya selamat malam jadi perkenalkan saya rendy saya selaku co-founder dari dikari.id ini bersama teman saya juga ini partner saya joshua ini sekarang sedang nonton juga nih joshuanya oke jadi kita kali ini mau ngobrolin tentang trading versus investasi bersama pesan saham nih ya ini kita lagi bersama founder pesan saham nih sebuah platform tentang value investing yang ada di instagram nih ini sosok dibalik pesan saham nih ini ya itu ada ko bayu selamat malam semuanya selamat malam rendy selamat malam joshua oke jadi gini nih ko ya bisa tolong ceritain dulu gak ko dikit mungkin tentang ko bayu ini siapa sih sosok ko bayu ini gitu oke thank you rendy thank you dikari ya atas kesempatannya udah ngundang saya dari pesan saham untuk bicara di IG live ya perkenalkan semuanya nama saya bayu cahyadi saya udah dari tahun 2007 ya dari tahun 2007 udah di pasar modal baru kenal saham tuh bener-bener di tahun 2007 itu nah sekarang itu saya bener-bener udah fokus di investasi jadi pendekatannya adalah value investor ya sebenernya nama value investor itu terdengarnya sophisticated ya tapi sebenernya value investor itu simpelnya sih adalah cari saham ya dengan harga diskon jadi kita cari suatu saham dengan fair value tertentu misalnya seribu gitu ya pokoknya saya kalau bisa beli sahamnya harganya 500 nah itulah sebenernya value investor jadi kadang-kadang orang dibuat rumit gitu ya value investor itu terdengarnya kayak rocket scientist dan lain sebagainya ternyata bukan nah saya juga ini sekarang lagi mengembangkan pesan saham dan pesan saham itu sebenernya pertama kali saya kembangkan untuk mengingatkan teman-teman semua supaya bisa berinvestasi yang baik dan benar makanya kalau pertama-tama kalian ngeliat postingan pesan saham pertama kali itu tentang motivasi-motivasi dari para investor-investor hebat di dunia kayak dari Warren Buffet dari Peter Lynch dan lain sebagainya cuman seiring berkembangnya waktu saya banyak ketemu temen nih banyak ketemu temen terus dia bilang eh gue main saham loh padahal dari dulu saya gak tau kalau dia main saham terus tiba-tiba dia bilang gue main saham gue trading saham gue investasi saham nah yaudah saya tanya dong beli saham apa terus sebagai contoh aja misalnya dia beli saham Bali saya tanya oh saham Bali emang itu perusahaan apa terus dia ngomong lagi oh ini perusahaan Bali United oh oke berarti padahal itu Bali Tower Indo kalau Bali United kode sahamnya bola yaudah saya tanya lagi yaudah beli saham Bali itu karena apa alesannya terus yaudah temen saya cuman bilang oh karena ini ada temen saya bilang harganya bakal naik bakal digoreng nih sama bandarnya ya akhirnya orang lupa kalau beli saham itu adalah beli bagian dari suatu perusahaan mereka cuman beli saham karena bakal naik harganya padahal ya itu belum tentu juga gitu kayak gitu sih Ren jadi asal mulanya terbentuknya pesan saham seperti itu dan sekarang seiring berkembangnya waktu butuh ada yang mentoring ada juga yang perlu edukasi yaudah pesan saham akhirnya mulai berkembang ke arah sana seperti itu dan juga bekerjasama dengan dikari juga kan ya dengan yang mentoring dan newsletter seperti itu oke berarti dari awalnya aja yang mungkin resah kali gue ya apa melihat orang-orang yang sepertinya kayak bingung nih antara apa masuk di saham tapi mungkin gak tau tujuannya apa atau berperannya bagaimana dalam pasar saham gitu ya akhirnya dari situ muncul pesan saham gue ya ya jadi dari pesan saham kan kalau misalnya ngeliatin postingannya satu persatu kan dibahas per emiten biasanya kan sekilas tentang emitennya seperti apa misalnya ABCD bisnisnya apa kira-kira valuasi PER dan PBV-nya seperti apa nah dari situ at least orang-orang jangan sampai beli saham itu kayak beli kucing dalam karung gitu bisa bahaya banget kan soalnya saya punya banyak temen juga yang dikasih uang misalnya 100 juta 6 bulan kemudian uangnya jadi 50 juta nah kan bahaya ya kayak gitu Ren bener-bener kalau misalnya kayak gitu memang jadi apa bahaya sih memang bener apalagi yang diceritain sama Kobayu juga ya kalau bisa sampai seperti itu bisa bahaya nih nah kita kan mau bahas tentang trading versus investasi Niko nah kan Kobayu ini udah pasti berpengalaman cukup ya udah 13 tahun nih berjalan 14 tahun bener ya ya betul 13 tahun sih saya di pasar modal dan sebenarnya itu juga good news juga buat orang-orang yang belum masuk ke pasar modal ya soalnya selama 13 tahun saya di pasar modal saya bisa mengambil satu kesimpulan kalau berinvestasi di saham itu bisa banget dipelajari ya ini bukan roket scientist ini bukan dokter yang butuh kecerdasan di atas rata-rata gitu ya buat bisa sukses bahkan Warren Buffett sendiri dan juga Peter Lynch ngomong kalau kita cuma perlu kecerdasan rata-rata untuk bisa sukses di pasar modal atau di saham kayak Warren Buffett dia pernah kasih lihat IQ-nya beliau 130-an ya Peter Lynch juga bilang kalau butuh matematika cuma kelas 4 aja gitu plus minus kali bagi udah bisa sukses di pasar modal jadi gak perlu pakai aljabra dan lain sebagainya itu malah justru bikin kita menjadi kesulitan untuk bisa sukses di pasar modal kayak gitu sih Ren oke nah kita kan sekarang ini mau bahas tentang trading versus investasi Niko nah kita supaya mulai jadi gampang nih kita tanya dulu nih berarti kan Kok Bayu ini seorang investor ya bener ya ya lebih ke investor sekarang udah tobat dari trader kan ada pilihan nih jadi trader ada pilihan juga jadi investor Niko nah kenapa sih kok memilih jadi investor kenapa kok gak memilih jadi trader aja gitu oke jadi pertama kali kenapa sebenarnya pilihannya adalah kenapa pertanyaan sebenarnya adalah kenapa saham gitu ya kenapa milihnya saham kenapa bukan investasi yang lain dan lain sebagainya nah sebenarnya saya ingat banget waktu saya SD ya waktu saya SD itu kalau beli nasi sama lauk itu bisa kenyang itu harganya 1500 doang Ren 6 tahun kemudian sekitar saya SMA itu mau beli nasi sama lauk itu dengan 1500 udah gak bisa Ren jadi perlu at least 10 ribu gitu nah 1500 mungkin bisa beli nasinya doang atau nasi separoh aja kali jadi itulah yang namanya inflasi yang namanya inflasi itu bener-bener luar biasa dan lawannya inflasi supaya kita bisa tetap menjaga daya beli uang kita yaitu dengan melakukan yang namanya investasi dan investasi saham kenapa saya pilih di saham ya karena investasi saham itu memberikan return yang cukup tinggi cukup menarik ada orang yang bilang saham itu high risk high return seperti itu dan kenapa menjadi investor soalnya dari tahun 2007 sampai 2013 saya coba menjadi trader returnnya ternyata mirip-mirip aja gitu dibandingkan dengan IHSG yang kalau misalnya kita beli terus kita tahan returnnya mirip-mirip aja nah padahal saya udah masuk keluar masuk keluar capek-capek masuk keluar gitu kan tapi returnnya sama aja buat apa gitu mendingan saya jadi investor dan ternyata setelah menjadi investor returnnya justru jauh lebih bagus dibandingkan dengan IHSG karena menjadi investor saham itu kan beli sahamnya secara individu ya beli saham A, B, C, D jadi bukan beli 45 saham atau beli 30 saham ya udah pokoknya fokus beli beberapa saham aja tahan ternyata bisa mendapatkan return yang cukup menarik gitu dibandingkan kita menempatkan uang kita di deposito maupun menempatkan uang kita di pasar uang seperti itu Ren oke bagus ya berarti apa keren banget ya berarti sebenarnya berarti harusnya saham ini punya peluang yang cukup besar ya buat orang-orang yang mungkin belum pernah tahu atau mungkin belum pernah dengar tentang sebenarnya bagaimana sih saham itu kok ya nah betul kan di saham ini sering disebut nih ko trading investasi atau investing nah sebenarnya trading sama investing itu apa sih definisinya dari trading dan investing itu apa sih ko mungkin buat orang-orang yang mungkin masih bingung nih oke jadi ada pernah orang nanya ke saya ini bedanya trading atau investing apa gitu soalnya udah buka account di sekuritas misalnya sekuritas A lah ya saya gak mau sebut merek terus dia bilang ini kalau di sekuritas A ini berarti artinya saya lagi trading atau lagi investasi gitu kan dia juga bingung apa saya mesti buka sekuritas lain ya buat investasi atau trading dia juga bingung gitu sebenarnya perbedaan trading atau investasi itu apa nah kalau bagi beberapa orang atau kebanyakan orang perbedaan trading sama investasi itu ada di time frame-nya kalau trading lebih ke jangka pendek atau less than one year ya biasanya bahkan ada yang cuma satu jam dari beli sampai jual itu udah dia bilang trading bahkan ada yang bilang istilahnya bukan trading lagi tapi malah copet copet tapi biasa hati-hati ya kalau copet nanti ke copetan balik lagi nah terus kalau kalau investasi investasi itu time frame-nya kalau orang-orang bilang itu lebih ke jangka panjang jadi lebih di atas satu tahun ya beli terus tahan di atas satu tahun baru jual lagi nah itu biasanya investasi pada akhirnya kalau orang beli saham terus dia nyangkut misalnya gak bisa jual ya harga sahamnya tiba-tiba nyender di 50 terus dia udah tahan sahamnya sampai 3 tahun terus dia juga bisa bilang oh saya lagi investasi ya karena time frame itu padahal sebenarnya dia bukan lagi investasi tapi lagi nyangkut gitu kan nah sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya kalau menurut saya pribadi saya bisa aja salah gitu ya perbedaan trading sama investasi itu lebih kepada kitanya ya lebih kepada pelaku dari pasar modalnya jadi kalau trading itu lebih lihat atau fokus pada pergerakan harga saham aja kayak misalnya beli di harga seribu terus kira-kira nih harga sahamnya bisa naik ke seribu seratus ya itu namanya trading jadi lebih fokus kepada pergerakan harga sahamnya aja dan biasanya kalau trading itu lebih menggunakan grafik chart technical analysis ya itu namanya trading tapi kalau investor itu fokusnya lebih kepada fundamental perusahaan atau menggunakan laporan keuangan terus ngecek produknya bagus atau enggak valuasinya gimana jadi memang fokusnya berbeda ya jadi kita kalau investor beli saham karena memang memiliki prospek yang bagus memiliki valuasi yang murah seperti itu sih dan setahu saya kalau misalnya jadi investor yang benar-benar full ya full investor itu enggak menggunakan grafik sih gitu sih Ren oke berarti perbedaannya trading sama investor ini awalnya waktu kok ya waktunya mungkin kalau cepat jadinya dibilang trader kalau lama menahannya dibilangnya investor gitu tapi nanti kalau misalnya cuma waktu nanti jadinya itu kok ya jadinya kalau misalnya lagi nyangkut dibilangnya investor gitu jadi lagi jadi investor gitu tapi kalau lagi lancar pergerakan jual belinya baru bilangnya trader lagi gitu jadi makanya dari kubayi sendiri mungkin memberi artinya jadi ada tambahannya yaitu menggunakan biasanya grafik pergerakan harga kalau trading kalau investor berarti melihatnya tentang lebih dari perusahaannya itu bagaimana gitu kok ya iya betul setuju banget Ren jadi memang fokusnya beda ya trader sama investor yang satu ke harga doang yang satu lebih ke kinerja perusahaan laporan keuangan dan seterusnya oke nah ini sobat ikari nih perlu diingat nih kalau trader itu memang melihatnya pergerakan harganya atau mungkin teknikal mungkin lebih kerennya istilahnya teknikal gitu sedangkan kalau misalnya investornya denger-dengar katanya membosankan nih bacaannya laporan keuangan terus lihat kinerja perusahaan katanya sih agak-agak membosankan gitu ya mungkin kurang seru kali ya kurang menantang iya oke ko nah kita nih udah tau nih sekarang perbedaan trading sama investasi nih nah ko bayu sendiri kan sekarang jadi investor nih ko nah pernah gak sih ko dulunya jadi trader juga gitu ko jadi investor kayak sekarang ini ya jadi memang saya yakin ya pertama kali orang kalau misalnya denger kata saham terus buka account di sekuritas pasti semuanya bingung sama sekali ya gak mungkin tiba-tiba mereka jadi investor jangka panjang dengan pendekatan fundamental baca laporan keuangan valuasi dan lain sebagainya menurut saya itu agak-agak gak masuk akal ya kecuali tiba-tiba mereka udah punya mentor yang bisa membimbing mereka untuk berada di jalur menjadi investor semua orang yang masuk pertama kali ke pasar modal saya yakin mereka menggunakan metode yang namanya feeling atau ikut-ikutan malah ya kalau dulu saya tahun 2007 ikut-ikutan rekomendasi broker ya soalnya belum ada online trading jadi kalau mau beli atau jual mesti telepon broker pak beli sama apa pak hari ini pak kira-kira apa yang mau naik atau yang mau turun gitu saya yakin sebenarnya broker saya gak tau juga gitu kira-kira apa yang naik apa yang turun tapi karena saya ditanyain saya nanya dia saham apa yang kira-kira bakal naik yaudah dia akhirnya sebut aja gitu sahamnya apa kalau naik ya berarti rekomendasinya benar kalau turun berarti rekomendasinya salah as simple as that gitu nah seiring berkembangnya waktu akhirnya saya belajar yang namanya technical analysis ya menjadi trader kan menjanjikan suatu keuntungan yang cukup menarik ya cukup menarik katanya bilang satu hari 1% setahun ada 200 hari bisa 200% gitu yaudah pokoknya saya waktu itu dari tahun 2007 saya fokus jadi yang namanya trader nah tapi setelah seiring berjalannya waktu ya mencoba menjadi trader ternyata untung sih memang bisa 5% satu hari gitu tapi hari-hari lainnya bisa rugi 10% ya kan akhirnya loh kok jadinya begini ya gak untung terus ya tapi ada untung ada rugi ada untung ada rugi akhirnya dan saya perlu ingatkan kepada semua teman-teman disini mau kita untung mau kita rugi kita bayar fee broker sama kita mau bayar fee broker tetap 0,2 sama 0,3 broker gak peduli kita mau lagi untung mau lagi rugi yang penting bayar fee jadi kalau trading orang bilang it's a zero sum game tapi sebenarnya it's a negative sum game karena kita mesti bayar fee broker nah dari situ yaudah pengalaman jadi trader sih sebenarnya menyenangkan ya asik ya sama kayak hari ini Manchester United lawan Chelsea siapa yang menang oh kira-kira Chelsea nih yaudah pasang Chelsea lah kalau Chelsea menang dapet duit ya kan sama lah kayak di saham kalau lagi trading ini kira-kira sahamnya bakal naik atau bakal turun ya kalau bakal naik berarti dapet duit kalau turun waduh yaudah lah cut loss gitu kan jadi akhirnya trading itu menurut saya ya menurut saya pribadi ya lebih ke arah judi sih walaupun orang bilang menggunakan technical analysis ada support ada resistance tapi akhirnya ini tebak-tebakan yang dibuat secara sistematis gitu dan memang menyenangkan gitu adrenalinnya ada terus tidur yang biasanya bisa 6 jam tenang sekarang ada mimpi-mimpinya gitu ya ini kira-kira naik atau turun gitu mimpinya grafik-grafik ya iya mimpinya grafik-grafik terus kalau misalnya teman-teman saya nanya eh tau gak saham ini saya sampai hafal gitu oh ini tutup di 12.45 12.43 gitu sampai belakang-belakangnya hafal gitu beda sama sekarang saya jadi investor ditanya harga saham ABCD berapa waduh saya lupa tuh harganya berapa gitu ya jadi asik sih jadi trader ya kalau misalnya kalian mau coba saya bisa ngelarang soalnya kalau belum pengalaman jadi trader menurut saya juga mungkin kurang komplit ya cuman kalau misalnya mau pengalaman jadi trader jangan kelamaan jangan sama kayak saya waktu itu kelamaan ya mendingan nyoba setelah berapa bulan udahlah cukup lah sambil belajar investasi seperti itu gitu sih Ren iya berarti biar paling gak pernah jadi trader dulu jadi tau ya rasanya kayak jadi trader tuh sebenarnya kayak apa gitu rollercoasternya kayak apa gitu ya kalau misalnya naik ya terima kasih sama brokernya kalau turun ya minta maaf gitu ya tapi V tetap jalan terus jadi memang kalau jadi trader tuh asiknya kalau tiba-tiba beli saham ya beli saham tiba-tiba sahamnya naik 24% naik 35% dalam sehari itu senengnya bukan main gitu kayak wah gila dapet jackpot bro yaudah tapi besokannya tiba-tiba minus 25% lagi waduh sakit kepala udah iya sih saya bisa beli juga sih kalau misalnya tiba-tiba hari ini baru beli 5 menit tiba-tiba naik 25% pasti itu kayak merasa kemenangan kemenangan banget ya itu tapi besoknya bisa turunnya sampai 50% bisa ya gue iya kayak misalnya kamu lagi PDKT cewek nih terus tiba-tiba kamu nembak terus tiba-tiba dia diterima aja gitu ya kan senengnya gimana gitu ya iya iya masuk akal ini analogi yang bagus nih gue iya kan dikari kan lebih ke milenial jadi kita harus menyesuaikan iya bener-bener jadi biar kayak mungkin buat milenial tuh lebih langsung ngena ya kalau misalnya ada analoginya yang pas tuh lebih ngena biasanya berarti memang bener kayak apa namanya waktu jadi trader tuh mungkin ada serunya memang gue ada serunya ada kayak naik turunnya juga ada kayak suasana asiknya nih kayak menantang juga nih cuma biasanya ujung-ujungnya terakhir lebih kepada kerugian gue ya kayak minus sum game ya jadinya ya bukan zero sum game ya ya jadi memang dari pengalaman saya pribadi ya dari pengalaman saya pribadi trading menyenangkan di awal tapi akhirnya ujung-ujungnya ya untung sih untung ya tapi untungnya gak sebanding gitu karena waktu yang kita habiskan untuk trading melihat grafik dan pergerakan harga itu sebenarnya cukup menghabiskan waktu juga gitu sih Ren mendingan waktu yang dihabiskan itu mending kita pakai buat pembukaan baca laporan keuangan update bisnis dan lain sebagainya oh berarti memang kalau misalnya kita jadi trader tuh sebenarnya walaupun waktunya singkat jual belinya cepat tapi juga sebenarnya memakan waktunya kelihatannya lebih singkat tapi lebih banyak gue ya sebenarnya ya kalau secara jaris besar kalau dilihat secara setahun gitu ternyata kalau jadi trader berarti lihat grafik terus gitu ya kalau jadi investor berarti lebih kayak lihat sekali beberapa lama udah tidurnya tenang gitu terus gue ya ya mungkin kamu sama Joshua mungkin ya udah pengalaman udah coba pengalaman lihat yang namanya running trade ya lihat running trade itu lihat saham-sahamannya gerak harganya lagi naik atau turun itu gak terasa tiba-tiba udah 5 menit gitu nah itu 5 menit lumayan loh buat baca income statement dan lain sebagainya gitu sih Ren berarti mendingan waktu-waktu yang ada ini lebih baik dihabiskan buat hal-hal yang lebih produktif salah satunya melihat laporan keuangan kok ya daripada lihat grafik-grafik tebak-tebakan harga ini lebih repot nanti ya iya-iya betul sekali kalau saya pribadi kok dulunya tuh memang waktu melihat waktu di trader tuh lihat wah ini pergerakan grafik-grafik gini terus kadang-kadang dari sekuritas tuh beberapa sekuritas kan ngeluarin tuh kayak rekomendasi atau kayak hasil researchnya gitu wih itu kayak waktu lihat tuh kayak ini support di segini ini nanti bakal kayak gini nanti belinya di harganya segini kayaknya menarik banget kayak kelihatan profesional banget sih saya lihatnya waktu itu kayak wah ternyata sampai di research sedalam ini ya sama sekuritasnya ya tapi ternyata juga gak gak bener sih jadinya sebenarnya dan apa namanya banyakan juga beberapa jadi malah jadi rugi gitu karena kan saya gak tahu tuh waktu itu pokoknya cuma lihat oh ini menarik nih kayaknya dari grafiknya dari apa namanya hasil researchnya salah satu sekuritas oh ini bagus gitu yaudah coba ikut gitu eh terus ini keluarnya kapan ya tuh aduh terus gak tahu mau tanya siapa yaudahlah nanti kalau menurut saya udah kayak saya gak mau nahan yaudahlah saya lepas gitu ya memang bener-bener berusaha kan feeling sama kira-kira aja sih ilmu kira lo gini kalau lebih populernya dan hati-hati ya kalau misalnya lagi nyoba jadi trader lagi nyoba jadi trader kan pake namanya indikator technical analysis ya biasanya itu kan indikatornya ada yang namanya MACD moving average dan lain sebagainya nah itu tiap hari tuh bisa sinyalnya beda-beda misalnya saham bumi gitu hari ini buy terus besok saham Tebik buy gitu ya terus lusa saham misalnya bola gitu buy terus at the end of the year gitu ya atau akhir bulan kita ngeliat loh kok sahamnya jadi 30 gitu di satu porto nah itu hati-hati juga tuh soalnya banyak ada saya beberapa ketemu klien gitu ya dia bilang waduh saya mau konsultasi porto dong terus tiba-tiba dia ngasih liat 30 saham yang ada di portonya dia gitu ini gimana belinya kalau kebanyakan liat teknikal analysis nanti liat ada kayak golden cross langsung buy golden cross lagi apa buy lagi akhirnya yang di buy kebanyakan lupa diesel gue iya itu dia iya 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 gitu sih berarti kan sekarang jadi investor nih nah kan dari jadi investor nih pasti punya mentor nih maksudnya kalau gak mentor mungkin panutan panutan mungkin bahasa yang lebih kerennya mungkin panutan kayak ya nah dalam waktu sekarang ini jadi value investor nih kok nah kira-kira siapa sih panutan kok bayu sendiri boleh di Indonesia boleh di luar negeri mungkin kayak panutan yang sama-sama jadi value investor gitu siapa sih oke jadi dari pertama kali saya masuk ke pasar modal kan saya trading ya trading terus akhirnya udah mulai tobat udahlah tobat dari trading pokoknya jadi investor aja gitu nah itu satu panutan saya adalah Peter Lynch Peter Lynch dia dulu jadi fund managernya Fidelity Mageland dan di tahun itu dia sukses banget bisa mendapatkan return CAGR ya compound annual growth rate itu sekitar 28% per tahunnya ya itu satu terus panutan yang kedua Warren Buffett itu udah pasti lah karena metode yang dia pakai berinvestasi saham itu bisa membuat dia jadi salah satu orang terkaya di dunia gitu walaupun di tahun ini kekayaan Warren Buffett cukup turun ya bahkan jadi nomor 7 terkaya di dunia tapi ya buat apa juga ngitungin nomor berapa gitu kan setidaknya dia udah punya puluhan miliar dolar so what else gitu kan kayak gitu sih Ren oke nah kenapa nih kok kok memilih tadi kan Warren Buffett terus Peter Lynch kenapa nih kok Peter Lynch yang dipilih kenapa kok Peter Lynch kan banyak juga tuh yang lain value investor yang lain gitu ya karena mereka udah terbukti terbukti sukses gitu sih Ren intinya dan bisa memberikan return 28% CAGR itu bukan sesuatu yang mudah Warren Buffett sendiri selama 50 tahun karir di Berkshire Hathaway dia juga returnnya 20% ya CAGR seperti itu oke dan memang ilmu yang diajarin bagus-bagus banget gitu bisa diikutin juga lah oke kalau gitu nanti saya langsung ikutan lihat Peter Lynch dulu nih gimana nih Peter Lynch oke kok ya nah Niko kira-kira sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab nih buat para sobat dikari yang lagi nonton nah apa sih kira-kira tips dari Bobayo dari pesan saham untuk orang-orang yang baru mau mulai masuk ke pasar saham nih terus bingung apa mau mulai masuk gak ngerti gimana caranya mulainya dari mana terus mungkin istilah trading investasi juga mungkin gak tau juga gak pernah denger cuma taunya pokoknya beli jual tapi gak tau ada trading investasi atau cara belinya gimana apa sih kira-kira ada tips gak kok dari Bobayo tipsnya sih ya sekarang kan banyak orang yang mau masuk ke pasar modal mau beli saham tapi kan khawatir gitu ya bakal turun lagi dan lain sebagainya menurut saya ya harus tetap coba masuk ya walaupun walaupun ada kekhawatiran seperti itu ya dan untuk baru untuk yang baru pertama kali masuk ya menggunakan uang nganggur ya yang pasti uang nganggur pokoknya kalau masuk yaudah anggap aja uangnya hilang gitu uang belajar kalian sendiri mungkin kalau kuliah ambil S1 gitu ya perlu waktu 4 tahun dan perlu biaya juga nah ini juga sama gitu loh berinvestasi perlu proses perlu waktu untuk belajar supaya bisa lebih berinvestasi lebih baik lagi seperti itu sih Ren jadi jangan takut ya belajar cari mentor juga ya cari mentor kalau misalnya ada supaya bisa berada di jalan yang benar jangan terlalu lama di jalan yang salah gitu oke nah ini dengerin nih Sobat Iker ini udah dikasih tau sama apa nih ya gurunya atau sifunya mungkin ya sifunya value investor di Bali nih pesan saham udah ngasih tau nih apa harus belajar dulu cari mentor jangan lupa apa namanya jangan lupa ya penting ya belajar dulu ya sebelum apa namanya terjun ke pasar saham yang mungkin aja bisa sampai apa kalau gak ngerti apa mungkin bisa sampai ruginya bisa dalam banget tuh gitu ya bahaya juga ya ya bukan ruginya dalam banget malah sampai modal-modalnya bisa hilang Ren itu yang bahaya bukan cuma rugi ya bisa sampai habis berarti iya bisa sampai habis jadi ada orang yang masuk ke saham terus dikasih profit sedikit gitu ya terus akhirnya dia pakai fasilitas margin dari brokernya atau dari sekuritasnya yaudah itu bisa sampai modal-modalnya bisa habis nah itu bahaya tuh oh iya bener juga sih denger-denger juga ada itu kok ya ada yang katanya gara-gara trading sampai mau bunuh diri rasanya gue ya bukan mau bukan mau bunuh diri lagi tapi udah bunuh diri itu ada di Robinhood Trader ya ya bunuh diri dia karena tiba-tiba akaunnya minus 730 ribu US dan Joshua juga cerita nih ke saya temennya dia tiba-tiba beli saham gak tau sahamnya apa terus sahamnya tiba-tiba turun 50% padahal IHSG naik gitu dari bulan Maret sampai bulan ini udah naik 25% tapi dia beli saham sahamnya malah turun 50% nah kan ada yang salah berarti kan pas mau beli saham eh pas ditanya beli saham apa bingung juga ini saham perusahaan apa ya karena dia sebenarnya gak tau lagi ngapain dan kalau misalnya kita gak tau lagi ngapain ya itu boleh dikatakan mereka lagi gambling gitu ya gitu sih Dan iya iya bener sih katanya kalau misalnya kita gak bisa menjelaskan apa yang kita sedang lakukan berarti itu kita gak ngerti berarti ya kita ngasal berarti kok ya denger-dengernya katanya sih gitu sih ya bener jadi sama lah sebenarnya kayak nyetir mobil lah ya kalau misalnya kamu baru pertama kali nyentuh mobil terus masuk ke dalam terus langsung ngegas sampai 200 km per jam gitu wah itu tingkat resiko keselakannya kan besar banget iya kan iya 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 bener sih berarti memang harus perlahan pelan-pelan belajar dulu gitu kok ya ya betul kita mungkin udah selesai dulu nih kok bahas tentang apa namanya trading sama investasinya nih nah sekarang kita pengen denger nih dari para sobat dikari yang nonton kira-kira ada pertanyaan gak nih kita mulai masuk sesi Q&A kok ya boleh boleh ini nih ada ada beberapa ada komen dari Joshua nih apa namanya lah kok kalau Ray Dalio gimana nih kok gak jadi panutan juga nih Ray Dalio juga baru ini ya baru mulai ngikutin dia belakangan ini tapi dari dulu sih sampai sekarang panutan yang bener-bener saya ikutin ya itu Peter Lynch sama Warren Buffet ya Ray Dalio juga bagus sih pengajarannya ya iya iya gak apa-apa panutan kan memang bebas nih siapa aja kan cocok-cocokan juga katanya cocok-cocokan ya oke ini dari sobat dikari ada pertanyaannya nih kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komennya nanti saya bacain nanti biar dijawab juga sama foundernya pesan saham nih oleh langsung kobayu dijawabnya oke yuk yuk kalau mau tanya mumpung nih ada sifunya nih kalau misalnya gak ditanya nanti kelewatan loh hati-hati loh nanti apa namanya gak dapet ilmunya mungkin siapa tau ada yang mau diketahui apa gitu mungkin tanya aja gak apa-apa sekalian juga yang lain kan juga belajar juga nih oke ini ada pertanyaan Niko dari Joshua dari Joshua Wissley pertanyaannya nah Niko mau tanya kan ini kan banyak yang bilang tetap kekel mau masuk pasar saham tapi karena sekarang harusnya jauh lebih parah daripada tahun 2008 maksudnya mungkin waktu 2008 kan ada krisis nih sedangkan sekarang katanya lebih parah nih dari 2008 kok nah menurut Kok gimana nih kalau ada orang yang tetap kekel gak mau masuk pasar saham ya itu sih sebenarnya pilihan mereka ya kalau gak mau masuk ya gak apa-apa juga siapa tau mereka bener kan yang namanya koreksi lagi akan terjadi apa enggak kan sebenarnya gak ada yang tau ya jadi kalau dari saya pribadi sih tetap ada posisi di saham ya soalnya kita gak pernah tau apakah memang bener akan terjadi koreksi lanjutan atau tiba-tiba pasarnya naik terus gitu kayak 2008 pengumuman krisis itu setelah terjadinya rebound ya mungkin beberapa minggu lalu kan kita ngadain seminar ya tentang ngomongin krisis ini kita ngeliat sendiri dari grafiknya pengumuman krisis dan penurunan rating utang justru terjadi ketika Dow Jones dan juga NB500 itu udah reboundnya lumayan nah apakah sekarang akan terjadi seperti itu lagi ataukah mungkin nanti akan koreksi lagi ya mungkin kita mesti lihat kuartal 2 nya sih nanti ke depan seperti apa laporan keuangannya kalau memang ternyata jauh lebih jelek dibandingkan ekspektasi ya ada kemungkinan memang koreksi lagi oke memang kuartal 2 udah habis kok ya dengan nunggu laporan keuangannya aja nih kok ya keluarnya kapan ya ya jadi memang laporan kuartal 2 Juli akhir lah baru mulai keluar oke jadi kita tunggu aja nih sampai Juli akhir kira-kira kuartal 2 menurun atau gak kalau menurun berarti bisa dibilang bakal ada koreksi lagi kok ya kalau menurun di atas ekspektasi ya maksudnya turunnya jauh lebih parah daripada yang kita ekspektasikan sebelumnya oke kalau gitu siap nih oke ini ada pertanyaan lagi nih kok dari Michael Fame 13 salam kenal kok saya Michael dari Bali mau tanya kira-kira seberapa besar sih kok pengaruh laporan keuangan kuartal 2 emiten terhadap harga sahamnya oke jadi salam kenal juga Michael jadi kita mesti tahu ya namanya saham itu kalau valuasinya itu adalah present value dari cash laba atau cash flow yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya nah kalau misalnya orang keuangan kuartal 2 ternyata jauh lebih jelek otomatis present value-nya itu kan jauh lebih rendah ya kan karena jauh lebih rendah harganya ya akan di adjust lagi gitu disesuaikan dengan apa yang akan yang terjadi pada saat kuartal 2 itu dirilis seperti itu dan sekarang sih memang ekspektasinya buat perusahaan-perusahaan retail terutama ya itu kelihatannya gak mungkin recover gitu dalam waktu cepat karena kita tahu sendiri mal-mal ya walaupun udah buka tapi ternyata trafficnya dibatasin ya cuman boleh lima pengunjung yang datang ya otomatis toko-toko di dalamnya seperti MAP main zone dan lain sebagainya itu gak mungkin bisa fully utilize seperti sebelum corona covid-19 ya jadi memang ada bakal ada adjustment adjustment seperti itu jadi intinya sih kalau misalnya turunnya lebih parah dibandingkan yang kita ekspektasikan sebelumnya ya otomatis sahamnya bakal terkoreksi lagi sih lebih dalam oke berarti gak ada yang benar-benar tahu nih kok ya sekarang keadaannya gimana jadi kita perlu memang jadi investor perlu sabar banget ya menunggu laporan keuangan ini menantikan kira-kira gimana nih gitu ya oke jadi kita sama-sama tunggu aja kok ya laporan keuangan di kuartal 2 ini kira-kira bakal kayak gimana nih siap-siap aja nih ya betul oke ini kok ada pertanyaan lagi nih kok dari Joshua Wiesling aktif bertanya ya Joshua Wiesling bagus-bagus jadi apa ada pertanyaan nih kok banyak yang bilang kalau mau masuk investasi di pasar saham seperti sekarang bisa dikatakan tanpa risiko bila dengan ilmu yang cukup nah bener gak tuh kok pendapatnya maksudnya pernyataannya bener gak kok masuk ke saham seperti sekarang bisa dikatakan tanpa risiko jadi memang tahun 2007 tahun 2007 itu IHSG itu ditutup di 2745 di 2745 terus di tahun 2008 tiba-tiba terjadi krisis keuangan global ya karena subprime mortgage IHSG kita turun jadi 1100 dan ditutup di 1350 sekian itu kan turunnya 50% lebih nah orang-orang yang beli saham pada waktu IHSG 2745 di tahun 2007 itu mereka bilang ini mereka belinya ketinggian mereka belinya kemahalan wawah udahlah gak ada harapan balik lagi tapi kita lihat sendiri di tahun 2019 kemarin IHSG kita ditutup di 6.299 gitu nah jadi kalau misalnya sekarang kita beli saham dan ternyata kita beli sahamnya boleh dikatakan cukup ketinggian tapi selama perekonomian kita memang terus bertumbuh ya nanti IHSG kita juga tumbuhnya bakal lebih tinggi lagi gitu tapi ya tentunya jangan beli saham yang salah ya kalau beli saham yang salah mau IHSG nya naik atau turun ya dia bakal tetap turun gitu sama kayak temennya Joshua ya beli saham IHSG nya naik 25% sahamnya dia malah turun 50% ya kan berarti ada yang salah ada yang salah gitu sama pemilihan atau metode investasinya jadi kalau boleh dikatakan sekarang lagi tanpa memang lagi rendah resiko dan soalnya yang lagi posisi krisis kan ya oke berarti memang bener ya resikonya memang kecil tapi mungkin juga tetap harus gak boleh salah pilih saham juga ya kalau salah pilih saham IHSG nya naik seluruh saham harganya hampir naik semua malah dia turun segeran berarti ada yang salah ini ada pertanyaan lagi masih dari Joshua ini pertanyaannya nyambung dulu nih kalau katanya Warren Buffett tidak setuju adanya diversifikasi nah apa padahal Benjamin Gerham bilang perlu diversifikasi kalau menurut Bobayu sendiri kira-kira diversifikasi itu baik atau gak sih ini pernah dibahas di storynya bukan dibahas sih pernah ada survey sedikit di storynya pesan saham ya diversifikasi oke apa enggak gitu ya menurut saya pribadi diversifikasi ya harus ada ya maksudnya kita kan masuk ke saham juga gak semuanya di saham aset-aset kita kan ada di di bank di sebagai kas terus ada sebagai properti dan lain sebagainya kalau di saham sendiri ya diversifikasi menurut saya juga cukup penting sedangkan Warren Buffett sendiri kan di saham Apple itu memang 43% tapi 57% nya itu di saham-saham lain juga ya walaupun mostly di sana tapi dia tetap diversifikasi portfolio nya dia karena kita gak pernah tahu akan terjadi seperti apa gitu soalnya saya punya teman dia waktu itu beli saham laporan keuangannya bagus dan lain sebagainya tapi ternyata laporan keuangannya dimanipulasi akhirnya sahamnya di delisting gak bisa di jual beli lagi jadi memang ada resiko-resiko seperti itu dan lebih baik ya tetap kita diversifikasi ke dua saham lah jangan sampai cuma di satu saham aja gitu Ren berarti diversifikasi ini masih tetap perlu kalau saya lihat dari jawabanku Bayu masih tetap perlu tapi memang hanya secukupnya saja atau mungkin satu atau dua aja kalau kebanyakan sampai 30 kayaknya gak bagus ya kalau maksimal 5 lah maksimal 5 kalau 12-12 sampai 10 saham juga oke tapi kalau misalnya beli 30 saham sama 45 saham mendingan beli indeksnya aja ada indeks 30 sama LQ45 gitu oke oke berarti itu ya jawaban dari keuang Bayu untuk sobat dikari semuanya diversifikasi itu boleh tapi secukupnya aja gitu ya karena kan kalau kita diversifikasi banyak-banyak kan juga kita berarti perlu baca laporan keuangannya makin banyak kok ya karena perusahaannya yang kita miliki makin banyak betul oke kita lanjutin ke peranyaan selanjutnya dari Michael Fahmi 13 oke terima kasih atas jawabannya terus kira-kira ke depannya sektor apa yang bakal pulih lebih cepat dan kira-kira mana yang paling lama recovery-nya dengan adanya pandemi corona seperti ini kalau dilihat dari survei sektor retail itu recovery-nya bakal cukup lama karena seperti MAP matahari ramayana recovery-nya bakal cukup lama karena ya itu okupansinya dikurangin ya dari yang mungkin bisa 10.000 pengunjung tapi cuma dibetesin 5.000 pengunjung kan tentunya udah beda ya itu bakal cukup lama terus pariwisata juga kelihatannya masih belum sama penerbangan juga kelihatannya juga belum ya apalagi terakhir WHO bilang covid-19 ini bisa airborne dan airborne kan bahaya banget kalau misalnya di dalam pesawat iya baru confirm airborne jadi kalau di pesawat itu tularnya jauh lebih tinggi dan sedangkan saya udah nanya-nanya yang namanya vaksin itu paling gak 2 tahun sampai 4 tahun ke depan baru mulai bisa diproduksi masal kan berarti butuh waktu ya sedangkan kita tak tahu sendiri kalau perusahaan-perusahaan penerbangan sekarang udah banyak yang collapse karena mereka beli pesawat kan ngutang bayar bunga jalan terus tapi pendapatan gak ada sedangkan sektor yang recovery-nya cukup cepat ya kita bisa ngeliat mungkin consumer goods lah ya consumer goods sudah paling stabil ke depan di masa pandemi ini pun kinerja mereka masih cukup baik dan ke depannya menurut saya akan masih bisa bagus dan kalau ekonomi Bali ya perbankan juga recovery-nya bakal lumayan gitu Ren berarti kalau bisa diambil kesimpulannya nih berarti perbankan sama consumer goods duluan ya nantinya yang bakalan lebih tepat recovery-nya iya oke tapi ini nanti kalau untuk perusahaan apa yang bagus nanti ini bisa sama Michael Famer 13 bisa dicarik-cari sendiri dulu nih dilihat-lihat dulu nih kira-kira yang mana nih kita apa namanya belum bisa dirasain disini tapi yang pasti kalau yang dibilang consumer goods bakal lebih cepat recovery terlebih dahulu gitu oke lanjut lagi nih kok ada pertanyaan lagi nih kok nah ini Sobat Dikari kalau yang baru join ini kita udah masuk di sesi tanya-jawab nah ini kalau ada pertanyaan langsung tanyain aja Sobat Dikari gak perlu khawatir nanti bakal dijawab langsung sama Kok Bayu dari pesan saham oke ini ada pertanyaan lagi nih kok kok kalau aku mau belajar saham sama Kok Bayu kok bagaimana caranya dia gak asal-asalan masuk pasar saham nih kok bisa gak sih kok aku tahu sama apa aja yang sedang kok kepegang kok oke thank you pertanyaannya Joshua jadi ini memang pesan saham ada kerjasama sama Dikari ya bikin newsletter mungkin kerjasama kita seperti apa oke ini saya jelasin sedikit ya Sobat Dikari-nya saya jelasin ya kecil-kecilnya dikit lah nanti lebih jelasnya lagi bisa pandangin terus di sosial media Dikari jadi gini Sobat Dikari Dikari Indonesia lagi berkerjasama dengan pesan saham untuk membantu memfasilitasi teman-teman Sobat Dikari semua yang mau belajar saham sama bareng dengan pesan saham supaya gak asal-asalan nih masuk saham apa masuk saham apa dan juga nanti bakal tahu juga nih saham apa aja yang sedang dipegang oleh pesan saham ini jadi nanti bakal ada Dikari newsletter bakal ada tentang berita ekonomi secara makro atau secara global dan juga tentang ekonomi mikro yaitu tentang saham dan juga saham apa aja yang sedang Kobayu pegang sekarang dan juga nanti juga bakal ada video pembelajaran dan mentoring juga langsung oleh Kobayu jadi nanti kalau ada yang mau tanya apapun bisa langsung tanya ke Kobayu langsung bakal dijawab secepatnya juga nih aku ya dan kita juga bakal ada meeting online juga setiap bulan untuk merefresh sih kira-kira sekarang kita bahas sektor apa yang mungkin lagi menarik supaya nanti orang-orang juga atau mungkin dari yang ikut program dari dikari Indonesia ex pesan saham ini juga bisa tahu dan juga tetap terupdate ilmunya gitu nah buat nanti yang kepo nah nanti bisa pantengin terus di Instagram dikari Indonesia atau pesan saham juga nah disitu nanti bakal ada informasinya oke oke nah nama program ini sampai lupa disebutin nama programnya dikari jago investasi saham ya supaya tahu aja nama programnya oke Niko ada lagi pertanyaan lagi nih Niko ya dari dua lagi kali ya dua lagi kali ya pertanyaan ya aktif banget nih ya oke oke baik makasih Niko nah lalu bagaimana pendapat Kobayu mana yang lebih baik antara nabung rutin saham atau beli langsung langsam waktunya harga lagi jatuh seperti ini kayak mungkin maksudnya lebih baik waktu beli jatuh sekarang langsung banyak banget langsung beli atau mungkin nabungnya rutin belinya nyicil gitu kok ya karena pergerakan harga saham itu random ya gak ada yang bisa prediksi gitu ya pergerakan bakal naik atau turun jadi memang yang namanya nabung rutin atau nyicil itu menurut saya lebih baik ya daripada langsam jadi kita bisa dapat harga rata-rata bisa dapat harga tinggi harga rendah dapat harga rata-ratanya kalau saya pribadi sih beli di harga tertentu misalnya berapa persen gitu ya kalau turun beli lagi kalau turun beli lagi kalau turun beli lagi gitu jadi memang kita mesti akui ya kalau kita gak bisa menebak pergerakan harga saham itu seperti apa jadi itulah metode yang saya gunakan gitu tapi kalau memang udah murah banget gitu ya pi ratio sampai terlalu rendah ya boleh masuk dalam jumlah besar tapi jangan langsung tapi jangan lupa ya untuk tetap diversifikasi intinya sih disana oke berarti terjawab gak nih kira-kira nih dari Michael Fami 13 nih kalau lebih baik ini Cil gue ya berarti lebih baik belinya sedikit-sedikit siapa tahu nanti kalau memang tiba-tiba harganya turun lagi ya kita bisa beli lagi gitu gue ya oke wah ini nih udah ada yang mulai mau ikut daftar dong kok wah ini menarik banget gimana cara daftarnya harganya berapa ada harga corona gak sih nah ini nih nah ini buat yang mau tahu lebih lanjut ya nanti tinggal buka di instagram dikari ini habis ini cek di profile dikari nanti ada link apa ada linknya link 3 pakai link 3 nanti bisa buka disitu nanti langsung hubungin CP nya disana buat supaya lebih tahu detailnya lagi programnya kayak gimana sih dan gimana cara daftarnya nih wah ini nih kalau bisa tahu kok bayu ambil apa aja langsung bisa jadi sleeping investor nih waduh ini nih bener nih ada benernya juga gue ya ya kalau jadi investor tapi jangan ya kalau jadi investor tapi ya jangan tidurnya kelamaan ya maksudnya tetap ngecek bisnisnya seperti apa terus ikuti perkembangan seperti apa gitu sih oke bener ya kalau memang tidur ya tidurnya secukupnya tapi jangan lupa tetap baca laporan keuangan gue cuma tidur memang lebih tenang nih katanya nih kalau memang kalau nanti kalau misalnya jadi trader nanti kebayang-bayangnya tiap tidur mimpinya grafik mimpinya grafik bangun-bangun yang keluar bolinger bench ya nah ini tinggal sisa sedikit lagi nih waktunya tinggal sisa sekitar 5 menit nih nanti takutnya malah gak bisa di save nih kalau misalnya lebih dari 1 jam nih iya iya mending ada gak satu pertanyaan terakhirlah satu pertanyaan terakhirlah gue ya boleh boleh ya ada terakhir kita tunggu nih sampai 5 menit ke depannya ada gak satu pertanyaan terakhir yang langsung bisa dijawab sama sansahar nih atau kubayu sendiri nih yuk yuk sobat ikari mungkin ada yang masih penasaran tentang salah satu hal apapun bisa langsung ditanyain keburu nanti kelewat loh ini gak bisa tanya lagi sama kubayu nanti ngesel nanti pulang-pulang dari eh gak pulang sih maksudnya setelah live-nya selesai atau mungkin dari Randy ada mau nanya aduh ini mungkin nanti dulu deh kasih kesempatan dulu nih kalau memang gak ada yang nanya deh gue kebetulan ada pertanyaan juga nih oke jadi sobat ikari kira-kira ada pertanyaan lain gak nih siapa tau apa namanya tiba-tiba terbesit dapet ilham oh nih mau tanya ini nih ini mumpung lagi ada sifunya nih ya lagi ada suhunya tapi katanya kalau suhu gak boleh nih katanya kalau disebut suhu jangan lah oke sifu aja gue ya mungkin ya biar lebih keren oke nih gimana gak ada nih ya yang tanya nih ko ini kita saya aja nih yang tanya ko pertanyaan terakhir nih ko nah kadang kan kita bingung nih ko apa namanya sebenarnya saham ini kok harga geraknya kok bisa naik turun kok bisa kayak tiba-tiba naik tiba-tiba turun apa siapa sih ko sebenarnya yang membuat harga ini bisa naik turun seenaknya sendiri gitu kadang-kadang orang kan bingung nih ko tiba-tiba harga ini bisa naik turun akhirnya sampai akhirnya timbul grafik-grafik teknikal gitu nah kenapa sih ko bisa ada gituan ko ya jadi memang yang namanya saham itu jual beli tergantung dari supply dan demand di pasar ya semakin banyak yang beli ya harga sahamnya naik kalau semakin banyak yang jual harga sahamnya ya turun gitu ya dan tiap hari itu kenapa bisa tiba-tiba banyak yang jual tiba-tiba banyak yang beli gitu kan itu karena ya ada berita ada mungkin ada research report atau dan lain sebagainya gitu itu bisa mempengaruhi appetite orang buat beli dan buat jual ya kalau misalnya dikasih asupan berita-berita bagus terus akhirnya banyak yang beli kalau berita-beritanya jelek terus akhirnya orang jadi takut terus jualan bahkan ada yang cut loss juga kayak gitu gitu sih Ren seperti ada seperti ada hukum supply and demand gitu kalau supplynya kayak ada orang yang lagi apa banyaknya nyuplai akhirnya harganya turun tapi begitu demandnya meningkat ada banyak berita bagus ya akhirnya banyak yang beli naik juga harganya ya seperti itu kurang lebih ya ya betul makanya inilah intinya kalau di pasar modal kalau misalnya kita terlalu fokus pada teori terus kita ngeliatin pergerakan harga saham itu kayaknya gak ada yang masuk akal gitu jadi kalau terlalu fokus pada teori ya akhirnya gak bisa sukses juga di pasar modal oke berarti sebenarnya kalau saya sempat dengerin berarti saham ini bukan hanya berbicara soal angka gue tapi juga ada seninya juga gue jadi kalau memang cuma angka kalau katanya kok bahwa ini saya sempat dengerin katanya kalau memang saham ini cuma masalah tentang angka harusnya yang paling kaya ini alih matematika gue ya sebenarnya bukan dari saya sih itu dari Peter Lynch Peter Lynch bilang kalau investasi di saham itu lebih ke arah art lebih ke arah seni jadi bukan cuma sekedar teori atau angka-angka aja gitu kalau orang bisa jadi kaya di saham dari baca laporan keuangan harusnya semua orang akhirnya ambil jurusan akuntansi gitu benar 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 banget Niko nah Niko kita udah di penghujung akhir acara live Instagram hari ini kira-kira ada gak sih satu quote atau satu statement terakhir sebelum kita tutup acara live Instagram dikari Indonesia ekspesan saham ini ya buat teman-teman yang mungkin baru mau investasi atau udah masuk ke dalam pasar modal tapi masih bingung gitu ya pesan saya sih cuma satu sih beli apa yang kalian tahu ya terus kalian harus tahu apa yang kalian beli gitu jangan sampai kalian beli kucing dalam karung terus malah bingung ketika harga sahamnya turun soalnya saya sering banget ketemu temen ketemu orang gitu ya pas harga sahamnya naik mereka gak peduli tapi pas harga sahamnya turun mereka bingung ini kenapa kok sahamnya turun jangan-jangan ini perusahaan jelek atau apa gitu ya kayak gitu sih oke berarti quote terakhir ya dari kubayu ya buy what you know and know what you buy ya betul kalau gitu live Instagram hari ini kita udah selesai dulu terima kasih buat semua sobat dikari yang sudah ikut live Instagram dikari Indonesia ekspesan saham terima kasih juga pada kubayu selaku founder dari pesan saham udah mau nih live Instagram bareng kita nih waktunya mahal nih kok ya denger-dengger ya apa namanya buat ngajak ngobrol sama kubayu seperti ini terima kasih banyak kok sudah menyempatkan waktu nah nanti kita ketemu lagi nanti kita ketemu lagi di lain waktu di acara dikari Indonesia ekspesan saham selanjutnya gue ya ya oke kalau gitu kita akhiri dulu selamat malam sobat dikari semuanya jangan lupa bahagia dan selamat beraktifitas thank you thank you